Selamat menikmati Selamat menikmati Ekspektasi Bayangan yang diakini akan terjadi Tentang pasangannya, tentang keluarga, tentang apapun Yang sebetulnya belum tentu terjadi Makin tinggi ekspektasi, makin besar peluang untuk tidak sejahtera Itu nanti kita bahas Sedangkan yang keempat adalah Tentang Finansial problem Apakah bisa mengatasi Finansial Keuangan Kebutuhan hidup Dengan wajah atau tidak Karena sekarang pengaruhnya begitu kuat Resesi ekonomi Juga ada Senantiasa Sementara pengaruh Modernitas itu Macem-macem Dulu Beberapa tahun yang lalu Orang satu rumah cukup dengan satu pesawat telepon Bergantian Sekarang Tiap orang harus punya Bahkan ada yang lebih dari satu Lebih dari dua Jadi kalau dulu Lima orang di rumah itu Cukup satu pesawat telepon Sekarang lima Bisa menjadi lima Atau malah sepuluh Handphone Dan itu Menuntut tentu Ya termasuk Pembelian pulsa Dan faktor ekonomi juga Sebetulnya Jadi empat faktor itu ya Tapi yang pertama ini yang kita bahas Senantiasa beberapa hari ini Yaitu tentang Komunikasi Komunikasi Mengapa komunikasi? Karena ternyata Ini faktor tertinggi Yang menjadi penyebab Keluarga-keluarga muda Terutama Keluarga masa kini Itu punya persoalan yang Yang Intensitas Intensitasnya paling tinggi Yaitu tentang komunikasi Ibu Bapak Dan Sudah-sudah yang terkasih Hari ini Kita akan membahas Tentang komunikasi Saya memilih Satu tema Yaitu Tips Berkomunikasi Yang Berkualitas Tips Berkomunikasi Yang Berkualitas Berdasarkan Ephesus 4 Ayat 25 Sampai dengan 29 Ephesus 4 Ayat 25 Sampai dengan 29 Dan Saya pendeta Lukas Eko Sukoco Dari Pak Depoan Diakunia Mitra Kinasi GKJ Purworejo Siap untuk Berproses Mendampingi Ibu Bapak Dan Sudara Dalam RHI Renungan Hari ini Komunikasi Tips Berkomunikasi Yang Berkualitas Berdasarkan Ephesus 4 Ayat 25 Sampai dengan 29 Saya akan Membacakan Ephesus 4 Ayat 25 Sampai dengan 29 Yang Demikian Sabdanya Karena Itu Buanglah Dusta Dan Berkatalah Benar Seorang Kepada Yang Lain Karena Kita Adalah Sesama Anggota Apabila Kamu Menjadi Marah Janganlah Kamu Berbuat Dosa Janganlah Matahari Terbenam Sebelum Padam Amarahmu Dan Janganlah Beri Kesempatan Kepada Iblis Orang Yang Mencuri Janganlah Ia Mencuri Lagi Tetapi Baiklah Ia Bekerja Keras Dan Melakukan Pekerjaan Yang Baik Dengan Tangannya Sendiri Supaya Ia Dapat Membagikan Sesuatu Kepada Orang Yang Berkekurangan Janganlah Ada Perkataan Kotor Keluar Dari Mulutmu Tetapi Pakailah Perkataan Yang Baik Untuk Membangun Dimana Perlu Supaya Mereka Yang Mendengarnya Beroleh Kasih Karunia Ebisus 4 25 Sampai Dengan 29 Yang Berbahagia Peran Sampai Mendengarkan Firman Tuhan Dan Memelihara Dalam Hidupan Setiap Hari Peci Tuhan Dari Firman Tuhan Ini Kita Menemukan Setidak Tidaknya Lima Poin Penting Yang Yang Nanti Nanti Kita Akan Tarik Kaitannya Dengan Komunikasi Lima Poin Penting Yang Pertama Ayat 25 Buanglah Dusta Berkatalah Benar Seorang Pada Yang Lain Karena Kita Sesama Anggota Itu Kalau Mau Diringkas Efes 4 Ayat 25 Itu Bicara Tentang Kejujuran Kejujuran Setidak Tau Komunikasi Yang Baik Pasti Harus Disertai Dengan Kejujuran Ayat 25 Sedangkan Ayat 26 Kalau Marah Jangan Berbuat Dusa Lalu Jangan Matahari Terpenam Sebelum Padam Amarahmu Dan Seterusnya Itu Kalau Kita Ringkas Saudara Kalau Yang Pertama Itu Kejujuran Maka Yang Kedua Sebetulnya Ini Sedang Bicara Tentang Pengendalian Diri Terhadap Emosi Saudara Tau Komunikasi Yang Baik Selain Jujur Harus Ada Pengendalian Diri Terhadap Emosi Itu Poin Kedua Poin Yang Ketiga Efesos 4 Ayat 27 Itu Juga Menarik Dikatakan Jangan Beri Kesempatan Pada Iblis Itu Kalau Diringkas Pada Poin Ini Ketika Ini Adalah Kedewasaan Iman Orang Yang Tidak Punya Kedewasaan Iman Suka Gampang Dipengaruhi Suka Menyalahkan Pihak Lain Dan Itu Akan Menjadi Penghalang Komunikasi Maka Komunikasi Harus Dibuat Supaya Ada Kejujuran Ada Pengendalian Diri Tapi Juga Dewasa Secara Iman Itu Sebab Kalau Orang Tidak Ya Kita Gampang Menjatuh Untuk Menyalahkan Orang Lain Karena Dia Tidak Dewasa Iman Dia Dikuasai Oleh Masa Lagunya Maka Dia Gampang Marah Gampang Curiga Ya Udah Komunikasi Tidak Jalan Itu Poin Tiga Sementara Sementara Poin Yang Keempat Yang Disini Disebut Ayat Ayat 28 Sedara Nah Di Ayat 28 Disebut Bahwa Orang Yang Mencuri Jangan Mencuri Lagi Supaya Dia Kerja Keras Supaya Bantu Orang Lain Itu Sebetulnya Kalau Diringkas Itu Tentang Kepedulian Kepedulian Ya Kepedulian Dan Kita Tahu Komunikasi Membutuhkan Hal Ini Kepedulian Sebab Kalau Tidak Ya Tidak Jalan Komunikasinya Yang Dilihat Cuma Diri Sendiri Saja Itu Sementara Mada Episus 4 Ayat 29 Yang Terakhir Jangan Ada Perkataan Kotor Keluar Pakai Perkataan Yang Membangun Dan Berulikasi Karunia Sedara Itu Sebetulnya Menyangkut Tentang Relasi Yang Diwujudkan Dalam Sikap Dan Kata Yang Membangun Bukan Yang Merusak Gitu Maka Lima Poin Ini Yang Kita Mau Cermati Ada Kejujuran Ada Pengendalian Diri Ada Kedewasaan Ada Kebedulian Dan Ada Perkataan Yang Dipakai Untuk Membangun Menuju Kasih Karunia Sudaraku Yang Terkasih Di dalam Tuhan Dalam Keluarga Dalam Keluarga Kita Harus Juga Belajar Untuk Berkomunikasi Saya Belajar Berkomunikasi Dengan Istri Saya Menikah Dengan Manusia Bukan Bidadari Yang Sempurna Saya Sadar Bahwa Pasangan Saya Itu Manusia Seperti Saya Yang Dia Punya Banyak Kelebihan Tapi Dia Tentu Juga Seperti Saya Punya Banyak Kekurangan Jadi Saya Mengusahakan Untuk Berkomunikasi Terus Belajar Sudah Selesai Belum Sekarang Pun Terus Ber Proses Untuk Menjadi Pasangan Yang Beriman Dengan Berkomunikasi Yang Baik Di gereja Meskipun Sudah 32 tahun Kurang lebih Saya melayani Saya juga Terus belajar Apakah Sudah Pinter Sudah Bagus Enggak Juga Tapi Saya punya Kesadaran Untuk Belajar Gitu Karena Kemarin Saya bilang Epis 4 Ayat 25 Ayat 29 Itu terkait Kalau mau Diringkas Lebih Diringkas lagi Adalah Komunikasi Itu Berkata Tentang Hal yang Benar Dan Dengan Benar Gitu Jadi Itu Ada Pemilihan Kata Ada Peduli Ada Sikap Gitu Bukan Sekedar Bukan Sekedar Tentang Kebenaran Tapi Bagaimana Berkata Tentang Benar Dan Dengan Benar Makanya Di gereja Saya juga Banyak Belajar Gitu Dan Saya bersyukur Karena Firman Tuhan Banyak Menolong Saya untuk Berefleksi Oh ternyata 32 tahun Melayani Bukan Jaminan Banyak Juga Yang harus Kubenai Banyak Juga Yang Harus Kupelajari Banyak Juga Kelemahanku Yang Harus Ditata Kembali Dan Saya Bersyukur Diberi Kesempatan Loh Tuhan Untuk Hal Seperti Ini Keluarga Muda Masa Kini Bisa Jadi Persoalan Komunikasi Itu Karena Tadi Itu Kurang Unsur Tadi Tapi Keluarga Tua Juga Bisa Jadi Persoalan Meskipun Beda Keluarga Yang Yang Muda Itu Karena Mereka Masih Banyak Tuntutan Pekerjaan Mereka Masih Punya Cita-cita Proses Untuk Mengerti Pasangannya Juga Masih Harus Dilakukan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Tapi Keluarga Tua Itu Memang Sudah Selesai Tapi Persoalannya Ada Dulu Ketika Keluarga Muda Dan Makin Memahami Mereka Punya Objek Untuk Diperbincangkan Tentang Anak Tentang Keponakan Tentang Ya Anak Asuh Barangkali Bagi Yang Tidak Punya Ngomongan Lalu Dibuatlah Itu Materi Untuk Membuat Lem Mereka Bagaimana Mendidik Tapi Itu kan Ketika Anak-anak Masih Muda Masih Kecing Sekarang Mereka Sudah Sudah Dewasa Bahkan Sudah Pergi Dari rumah Bahkan Sudah Keluarga Tua Kehilangan Lem Apalagi Yang harus Dipicarakan Lalu Mereka Mulai Tidak Peduli Satu Dengan Yang lain Jadi Bisa Menjadi Masalah Masalah Komunikasi Gitu Dan Ini Harus Berhati-hati Supaya Kita Bisa Tetap Menjadi Orang Tua Yang Baik Dalam Berkomunikasi Ada Seorang Istri Yang Sudah Janjian Dengan Suaminya Nanti Kalau Suaminya Pulang Kerja Sore Akan Menjengok Keluarga Yang Sakit Keluarga Dari pihak Istri Suaminya Setuju Dan Ditunggu Biasanya Jam Jam 5 Dateng Ini Enggak Belum Dateng Jam 5 1.4 Belum Dateng Jam Setengah 6 Belum Dateng Jam 6 Belum Dateng Dan Setengah 7 Baru Dateng Istrinya Keluar Dan Menyambut Suaminya Merasa Bersalah Dia Lupa Sehingga Tadi Dia Mampir Belanja Ini Itu Untuk Kepentingan Apa Hewan Piaraannya Istrinya Mendekati Oh Syukurlah Bukakan Pitu Dan Berkata Pak Saya Itu Selalu Cemas Kalau Kamu Tadi Terlambat Pulang Seperti Ini Pak Pikir Ada Apa Padahal Kita Janji Nanti Kita Mau Besok Keluarga Dan Suaminya Tersentah Iya Saya Janji Iya Saya Cemas Tak Kira Ada Apa Beres Tapi Coba Bayangkan Coba Dibayangkan Kalau Suami Ini Dateng Yang Lupa Pelupa Tadi Lalu Tiba-tiba Istrinya Berkata Begini Buka Pintu Kamu Pak Selalu Tidak Tepat Waktu Tidak Bertanggung Jawab Tidak Menghargai Orang Lain Bisa Bayangkan Beda Kan Dengan Yang Pertama Pak Saya Cemas Kalau Bapak Tengah Pulang Sampai Setengah Tujuh Ini Yaudah Kalau Tidak Bapak Ini Maksud Dulu Nanti Kita Jadikan Besok Beda Karena Apa Kepedulian Yang Pertama Ada Yang Kedua Keras Gak Ada Kata-katanya Lemah Lembut Yang Pertama Yang Kedua Itu Sensitif Dan Biasanya Bikin Orang Defensif Balas Menyerang Ini Butuh Lhatian Sudah Tapi Di balik Itu Semua Adalah Kesediaan Diri Untuk Diproses Tungguan Kalau Kalau Iya Maka Kita Bisa Belajar Tips Tentang Berkomunikasi Tapi Kalau Tidak Tidak Ada Teori Karena Teori Itu Tidak Ada Gunanya Kalau Cuma Teori Maka Yang Paling Penting Sebagai Hambanya Saya Mengajak Apa Yang Kita Pelajari Tentang Tips Hari Ini Saya Ajak Mari Kita Hayati Kita Refleksikan Dan Bilang Dalam Hatiku Aku Belajar Untuk Berkomunikasi Yang Baik Dengan Pasanganku Orang Yang Paling Dekat Dulu Lalu Nanti Di Tetangga Dan Seterusnya Sebagian Banyak Saya Mengajak Mari Kita Lakukan Hal Ini Mari Kita Lakukan Sudara Marilah Kita Bersama Mohon Supaya Roh Kudus Menuntun Kita Menata Hati Kita Dan Kita Siap Untuk Belajar Berkomunikasi Yang Baik Mulai Dari Sekarang Dan Kita Mohon Roh Kudus Memberkati Sehingga Kita Menjadi Pribadi Yang Baru Yang Dengan Kata-kata Membuat Kasih Karunia Nyata Dengan Kata-kata Kita Membangun Bukan Membuat Banyak Nusuk Mari Kita Berdoa Semoga Tuhan Memampukan Kami Untuk Belajar Berkomunikasi Yang Lebih Baik Lebih Berkualitas Hari Hari Kami Belajar Dari Epis 4 Ayat 25 Sampai 29 Tolonglah Ya Tuhan Tolonglah Ya Rukudus Pimpin Dan Berkati Biarlah Kami Terus Belajar Untuk Mampu Berkomunikasi Dengan Baik Demi Kristus Pengantara Kami Haleluya Amen Sampai